Halo teman-teman, kembali lagi bersama Bagas Balgun di sini di segmen Balcast atau Balgun Showcase Teman-teman, kali ini kita akan nge-showcase atau nge-review Quake atau Gura-Gura Nomi Yang dulunya milik Shirohige dan sekarang sudah milik Kurohige teman-teman Yap, seperti yang kalian tahu ya Aku udah live streaming untuk menaikkan level, Mastery atau Mastery level dari Quake atau Gura-Gura Nomi ini teman-teman Di liveku yang ini dan itu masih Quake V1 teman-teman Jadi kalau kalian penasaran sama Quake V1, kalian bisa nonton replay liveku yang ini teman-teman Kalau kalian bosen atau lagi gabut teman-teman, seperti itu ya Karena di showcase Quake kali ini, itu sudah di awakening teman-teman Gura-Gura Nomi ku ini teman-teman ya Jadi ya itu, kalau kalian penasaran sama V1-nya, kalian bisa nonton replay liveku yang ini teman-teman sekali lagi ya Oke lah, sebelum showcase-nya dimulai teman-teman Seperti biasa Ada baiknya kalian klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi Karena apa? Karena sering banget aku live streaming game-game Roblox Terutama Block Street di Youtube teman-teman Jadi begitu kalian sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi Kalian sudah mendapatkan notifikasinya saat aku live streaming teman-teman Dan kita bisa bermain bareng seperti itu ya Oke, nggak pakai lama-lama lagi teman-teman ya Kita akan showcase Quake atau Gura-Gura Nomi yang sekarang miliknya Kurohige teman-teman Seperti itu ya Untuk membuka seluruh skill-nya, kalian membutuhkan 150 mastery level teman-teman Ini gampang banget sih naikinnya atau levelingnya teman-teman Karena hanya membutuhkan 150 itu sudah kebuka seluruh skill-skillnya teman-teman Dan hanya ada 4 skill teman-teman ya Z, X, C, dan V F itu nggak ada teman-teman Biasanya kan kalau fleet-fleet lainnya itu kan 5 ya Ada huruf F-nya Kalau sekarang nggak ada teman-teman Seperti itu Jadi dia nggak bisa terbang ya Atau nggak bisa nge-bling Seperti itu ya Oke Kita mulai dari skill Z seperti biasa teman-teman Membutuhkan 1 mastery level teman-teman ya Seperti ini kita pakai Haki dulu seperti biasa Biar ganteng Kita pakai Sif Lock Biar mudah atau biar gampang teman-teman ya Seperti ini skill Z Atau skill pertama dari Quake atau Gura-Gura Nomi miliknya Kurohige teman-teman Seperti ini ya Ini masih full darahnya Kita lihat teman-teman Bisa di Halk Dan boom Nah 3612 Ini Skill Z ini menurutku skill dengan animasi terkeren di Quake teman-teman ya Kenapa? Karena ya kalian lihat tadi teman-teman Keren, keren Walaupun Dimagenya cuma 3600an Itu udah bagus sih Cuman Ketolonglah sama efeknya teman-teman ya Efek dari animasinya Aku suka banget soalnya ya Nah seperti itu Nah Kalau kalian bisa lihat ya Dan itu di beca konstan ya Atau stabil teman-teman ya 3612 Seperti itu Sekali lagi ya Sekali lagi ya Yang masih full darahnya teman-teman Nah Seperti itu Mantap bukan? Dia kayak apa ya Kalau kalian perhatiin Dia Apa sih itu? Megang kayak rasenggan gitu Terus Tek Ke NPC atau musuh kita teman-teman Dan itu bakal ada animasi Kayak kaca Kecah gitu Itu keren banget sih Mulutku Itu keren banget sih Sekali lagi ya Oke sekali lagi ya Sekali lagi ya Yang masih full nih teman-teman ya Nah seperti itu teman-teman Keren kan? Dimagenya juga stabil ya 3612 teman-teman ya Seperti itu Skill Z-nya Atau skill 1-nya teman-teman Kita tanpa NPC ya Harusnya sih Gak bakal ngefek apa-apa ya Kalau tanpa NPC ya Tapi gak apa-apa Kita coba Nah seperti itu teman-teman Dia kayak mau Kameh-Kameh Seperti biasa Nah seperti itu Kalau tanpa NPC teman-teman Beda cerita Kalau pakai NPC atau musuh Seperti itu ya Bagus lah Menurutku bagus lah Bagus lah Skill Z-nya itu udah Udah sangat apa ya Udah sangat worth it lah Menurutku ya Dari segi efek animasinya Oke kita langsung aja Gak pakai lama-lama Masuk ke skill X teman-teman Membutuhkan 50 mastery level Dari Quake atau Gura-Gura Nomi Miripnya Kurohige Kita pakai yang masih full darahnya Seperti biasa Pakai Haki dulu Biar ganteng Wait Aku salah pencet Z Harusnya tadi X Tapi Menariknya Menariknya Ternyata Dia bisa narik Namun walaupun Jaraknya gak terlalu jauh ya Mungkin segini masih kena Narik teman-teman Nah dia ternyata narik ya Kayak bikin Gempa dulu Terus kalau udah musuhnya ketarik Langsung di Kasih Bola Rasenggan Dan ada efek pecah kaca Seperti itu teman-teman Z-nya ya Ternyata gitu ya Ternyata gak harus deket Ternyata Walaupun sedikit jauh Juga bisa teman-teman Seperti ini Nah seperti itu Seperti itu teman-teman ya Oke Untung tadi kepencet ya Biar bisa tau gitu ya Oke kita masuk ke skill X dulu teman-teman Dan seperti biasa ini udah malem Kita ubah dulu ke siang Karena biar keliatan lebih jelas Nah udah siang teman-teman Kita langsung masuk ke skill X Dari Gura-Gura Nomi Atau Quake miliknya Kurohige Membutuhkan 50 mastery level teman-teman Pakai Haki dulu dong Biar ganteng Pakai Siflog dulu dong Biar mudah Ini dia skill X-nya Membutuhkan 50 mastery dari Quake teman-teman Seperti ini ya Wuuu Lagi-lagi Rasenggan Dan langsung aja Oh nge-lag 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 Sebentar sebentar Kok nge-lag gitu ya Kok animasinya nge-lag ya Sebentar ya Kita ulangi lagi teman-teman Dari sini aja deh Biar hijau Biar gampang ngeliatnya ya Oke dari jauh enak dah Oh iya dia Rasenggan Dan ngeluarin bola Ya tadi bola putih gitu ya Kayaknya itu bisa banyak NPC deh Kita coba ya Sini-sini Come, 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 come Come here Come here Nah itu dia bisa kebanyak NPC teman-teman 9.852 ya Ternyata ini Ternyata ini Lumayan mantap ya Nah itu dia Uh lumayan jauh juga Jarak Rasenggan nya ya Jarak bola putihnya Kita akan coba Tanpa NPC teman-teman Kita coba FPS dulu ya Seperti ini Nah itu dia Ngeluarin bola Dan bikin Tanah-tanah di sekitar Di kiri kanannya itu Naik ya teman-teman Dan itu ngasih efek damage sih Harusnya ya Coba ya Kita coba ya Kita coba ke NPC ya Misalkan ke sini nih Kita dari modal Apa namanya Modal ini aja Kiri kanannya Si tanah itu Nah seperti itu teman-teman Itu masih kena bola ternyata ya Kita coba dulu deh Kita Ini menariknya gitu ya teman-teman ya Kita coba aja Udah kita coba-coba aja Coba tau kan kalian misalkan lagi VVP atau lagi miss gitu Apakah tetap kena Atau enggak gitu Kita bolanya arahin ke sini ya Kita Kenain dari Kiri kanannya aja teman-teman ya Kayaknya dia Ngincer juga deh Walaupun kita Itu kemana Dia tetap hampir kena si NPC nya atau musuh kita deh teman-teman Seperti itu ya Kita coba sekali lagi ya Kita coba sekali lagi teman-teman ya Kita arahin ke pohon nih Nih sini dah Ya kesini dah Nah tetap kena ya teman-teman ya Ternyata Tetap kena Enggak harus Kena si bola putihnya Seperti itu ya Kayaknya sih gitu ya Kayaknya ya Koreksi kalau aku salah teman-teman ya Gitu dia Kita coba dari jauh dulu teman-teman Seperti apakah bolanya Tanpa NPC dah Biar enak ya Jadi dia skill X Tanpa NPC Dengan Zoom out Seperti ini teman-teman Kalau dari dekat sih gini ya Sudah kelihatan kan Nah Kita coba teman-teman ya Seperti itu bola putihnya teman-teman ya Dari skill X Skill kedua dari Quake Atau Gura-Gura Nomi Miliknya Kurohige Teman-teman Langsung aja kita masuk ke skill C Membutuhkan 100 Mastery Level Skill ketiga dari Gura-Gura Nomi Atau Quake Miliknya Kurohige Kita langsung pake si Vlog Biar mudah Nah Ngapain lagi nih dia Kita coba langsung adahin Dan boom Oh Area ternyata teman-teman ya Area Area Ini skill area ternyata Skill kayaknya ini teman-teman Skill area Kita langsung aja Bikin NPC NPC ini Arisan atau menyatu Mendekat Merapat Langsung skill C Boom Seperti itu 13.799 Wow Dengan modal 4 NPC teman-teman Wow Ini sangat mantap ya Mantap 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 Seperti itu teman-teman Sekali lagi ya Biar langsung meninggau ini semua 3 NPC Boom Sekalak 10.300 Berapa tuh tadi Sekitar Sekitu teman-teman Oke Kita coba langsung aja skill C Tanpa NPC Kita zoom out Seperti biasa Zoom out dulu ya Nanti FPS nya nanti Seperti ini teman-teman Ini bisa di hold Nah Wih Bisa keliatan gini ya Bisa di Biasanya ngikut Kalau Kamera gerak Biasanya karakter kita ikutan gerak Sekarang enggak nih Mungkin karena udah duluan di zoom out ya Kita coba langsung skill C teman-teman Dari zoom out Nah Seperti itu teman-teman ya Dia bikin gempa Gempa bulatan gitu teman-teman Dan itu area ya Bisa kebanyak NPC teman-teman Seperti itu Kita langsung aja Skill C FPS teman-teman ya Nah Seperti ini Seperti kalian bisa lihat Di kiri Di pojok kiri Dan di pojok kanan Ada blink-blink itu Itu dari bola yang dipegang teman-teman ya Dan Boom Seperti itu FPS nya teman-teman Skill C Dari Gura-Gura Nomi Atau Quake Miliknya Kurohige Yang boleh diambil dari Shirohige teman-teman Jahat banget ya Kurohige Oke lah Seperti biasa Udah malam lagi Kita ganti dulu ke siang teman-teman Karena ngeganggu banget Kalau malam-malam ya Nah Ini dia Sudah siang kembali teman-teman ya Kita langsung aja masuk ke skill V Ini bikin Kejutan juga nih Kalian bisa lihat sendiri nanti teman-teman ya Ini keren nih Ini skill ultimate ya Emang skill V di mana-mana Kayaknya rata-rata itu skill ultimate teman-teman ya Dari semua Fleet teman-teman ya Ini keren nih Sikwek 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 Dari namanya aja udah kelihatan kan Dia bakal ngapain teman-teman Pakai Haki dulu biar ganteng Seperti biasa Pakai Siflock Gak usah Sif Sebenarnya ini gak usah pakai Siflock Karena bikin sembarangan juga udah bisa ya Seperti biasa dia megang lagi ya Megang bola gitu teman-teman Di kedua tangannya Kita coba teman-teman Nah Nah kalian lihat itu Ada tsunami teman-teman Keren banget bukan Keren banget kan Keren banget kan Keren banget Menurutku ini keren banget ya Tsunami dari 4 arah Kalau kalian masih V1 Quake nya Itu tsunami Hanya dari 1 arah teman-teman ya Begitu Hanya 1 arah ya Enggak Maksudnya 2 arah lah Kiri kanan pokoknya Atau atas bawah Kalau udah di Awakening Itu dari 4 sisi ya Kiri kanan Atas bawah gitu teman-teman Kalau masih di V1 Itu Kiri kanan Atau atas bawah Ada ataunya ya teman-teman ya Gitu Kalau di Udah di Awakening Itu tadi Dari 4 arah Atau dari 4 sisi Kiri kanan dan Atas bawah Teman-teman Seperti itu ya Kita coba sekali lagi teman-teman Ternyata Ternyata Walaupun belum Tsunaminya belum muncul Itu dia udah Ngeluarin damage duluan teman-teman Seperti ini ya teman-teman ya Ini kan V nih Ini kan dia bakal ngeluarin gempa gitu ya teman-teman ya Nah itu tetap Nambah damage 3254 teman-teman Dan bakal bertambah damage lagi Dari tsunami nya teman-teman Dari 4 sisi tsunami itu teman-teman Seperti itu ya Keren sih Keren sih Keren sih Ini buat Buat PPP Kayaknya cocok juga nih teman-teman Ini Freed ya Quick Atau Gura Gura Nomi Coba sekali lagi teman-teman ya Ini kayaknya Skill apa Di match pertamanya Bisa langsung banyak NPC dah Nah seperti itu teman-teman 10304 Ternyata bisa ya Bisa langsung banyak NPC teman-teman Dari Di match pertamanya Dan ditambah lagi Di match dari tsunami nya Seperti itu teman-teman Oke Mari kita coba Tanpa NPC Dari skill V Quick Atau Gura Gura Nomi Miliknya Kurohige teman-teman Kita coba ya Nah Ini dia Kayak skill C nya ya Bisa coba teman-teman Gak usah FPS dulu ya Langsung Dia deketin Kok gitu Oh hampir mirip sama skill C nya ya teman-teman ya Di hit pertama itu Cuman kan kalau C dia ngebentuk bulatan Kalau ini enggak teman-teman ya Dan mungkin area nya lebih luas ya Mungkin ya Dan dia bakal ngeluarin tsunami lagi teman-teman Seperti itu Oke kita coba Point of view Saat FPS teman-teman Seperti ini Boom Nah kan hampir sama mirip Kayak C nya kan teman-teman Seperti itu Menarik sih ini Ini Fred menarik sih Keren sih Keren sih Keren sih Atau Gura Gura Nomi ini Masih keren teman-teman Apakah Enak juga untuk dipakai Kalian bisa nilai sendiri teman-teman ya Menurutku ini Lumayan cocok sih Untuk grinding Lumayan ya Lumayan ya Lumayan cocok untuk grinding Dan Cocok juga Kayaknya untuk VVP teman-teman Seperti itu ya Ini menurutku Bagaimana menurut kalian Kalian bisa komen teman-teman ya Dan kalau kalian punya Masukan atau saran Fred mana lagi Yang harus aku showcase Kalian bisa komen juga teman-teman Dan jangan lupa Ikuti terus live streaming ku Kalau aku live streaming teman-teman Oleh karena itu Kalian wajib subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasi Biar gak ketinggalan Saat aku live streaming Teman-teman Seperti itu ya Oke lah Sekian dulu Showcase Quake atau Gura Gura Nomi Miliknya Kurohige Saat ini teman-teman Aku bahas Bagun pamit Adios